Bunda Paut Sekabupaten Hulu Sungai Tengah dikukuhkan oleh Bunda Paut Ceri Bayuni Bujang. Pemerintah daerah mengharapkan Bunda Paut di Hulu Sungai Tengah dapat mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Belum lama tadi, Bunda Paut Tingkat Desa dan Kelurahan Sekabupaten Hulu Sungai Tengah dikukuhkan oleh Bunda Paut Ceri Bayuni Bujang di Penopo Hulu Sungai Tengah. Dalam agenda pengukuhan ini, Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktav Yandi turut berhadir dan mengapresiasi seluruh Bunda Paut Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ia mengharapkan agar Bunda Paut dapat membantu pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berkualitas. Bupati Aulia Oktav Yandi juga mengungkapkan mempersiapkan generasi muda berkualitas merupakan suatu keharusan dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Yang salah satu kuncinya ialah pengembangan sumber daya manusia di dalam pendidikan anak usia dini. Ingat Ibu, pian dilantik sebagai Bunda Paut itu bukan dituntuk untuk sukses. Pian dilakukan menjadi Bunda Paut agar pian bisa bekerja, bekerja ikhlas, bekerja keras, untuk menghasilkan anak-anak yang sehat, pintar, senang akan dunia pendidikan. Bunda Paut Hulu Sungai Tengah, Ceri Bayuni Bujang mengharapkan Bunda Paut dapat terus berkiprah dan memainkan peran yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggulan di masa mendatang. Di samping itu dalam agenda ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan, Pengurus Himpaudi, Hulu Sungai Tengah, Organisasi Mitra Paut, beserta undangan lainnya. Ahmad Rizki, Kontributor TVRI Kalimantan Selatan.